Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat Untuk melanjutkan pembelajaran dari mata pelajaran Bahasa Arab Pada minggu yang lalu, Bu Guru sudah membahas menerangkan tentang jam Dan wajan yang digunakan atau mengadet tertibi dalam pembahasan materi jam Dan materi yang kedua adalah tentang yaumiyatuna Tentang aktivitas kalian sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali Nah sekarang kita mempelajari materi baru Adarsu Salisu Adarsu Salisu Pelajaran 3 Judulnya adalah Al-hiwayatu Al-hiwayatu Artinya Hobi atau kegemaran Banyak sekali Hobi atau kegemaran Yang kalian miliki Di antaranya Hobi itu adalah Ada Bermain sepak bola Ya dari atas ya Kegiatan yang pertama Mufrodat Untur lihatlah Dan nanti kalian pahami tentunya Kosa kata Mufrodat yang akan Kita pelajari di materi tentang hiwayah Pertanyaannya Mahiwayatuga Apa Hobi Atau Kegemaranmu Nah pertanyaannya Apa Hobi Boleh Kegemaranmu juga boleh Apa Hobi Disini menjawab Hiwayati Hobiku Atau Kegemaranku Di antaranya Ada Al-ngabu Kurotal Kodami Fini Hayatil Usbungi Di akhir pekan Kurotal Kodami Kuroh itu Bola Kodami itu Kaki Bola yang ada di kaki Sama dengan Sepak bola Saya bermain Sepak bola Di akhir pekan Ya Ini Kurotal Kodam Artinya adalah Sepak bola Yang kedua Rukubud Daroja Artinya adalah Naik Sepeda Arka 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 Budaroja Ilabaiti Sotiki Saya Naik Sepeda Ke rumah Teman Saya Atau Ke rumah Temanku Ada juga Hobi Atau Kegemaran Itu adalah Atas Wir Yang artinya Adalah Menggambar Gambar Ini Atas Wir Menggambar Surah Jamilah Jidan Gambar Itu Bagus Sekali Nah Atas Wir Menggambar Terus Atat Bahu Adalah Chef Atau Juru Masak Hobinya Masak Asnangul Kasir Minal Atmima Mis Lur Ruzah Memasak Banyak Makanan Diantaranya Adalah Nasi Jadi Juru Masak Itu adalah Salah Satu Hobi Atau Kegemaran Yang Selanjutnya Adalah Kiro A Artinya Membaca Akro Ul Kososo Ngindal Faruhi Saya Membaca Kisah Atau Cerita Pada Waktu Yang Luang Atau Pada Saat Yang Kosong Waktu Kosong Saya Membaca Kisah Atau Cerita Yang Selanjutnya Hobi Itu Juga Ada Arosmu Yang Artinya Adalah Melukis Al-An Ar-Samunas Sekarang Saya Melukis 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 Atau Menggambar Tetapi Melukis Itu Beda Dengan Menggambar Arosmu Melukis Menggambar Pemandangan Pemandangan Disini Atas Wir Menggambar Disini Arosmu Melukis Ya Bedakan Dengan Al-Kiro'a Mohon maha Bedakan Dengan Atas Wir Atas Wir Menggambar Arosmu Melukis Nah Disini Ada Juga Hobi Atau Kegemaran Yang Kalian Meliki Diantaranya Adalah Suedus Samak Suedus Samak Artinya Memancing Memancing Ikan Itu Salah Satu Hobi Atau Kegemaran Memancing Ikan Ada Juga Hobi Atau Kegemaran Itu Berupa Menjahit Laki-laki Boleh Perempuan Juga Boleh Ini Al-Hiyatoh Menjahit Menjahit Adalah Salah Satu Hobi Atau Kegemaran Diantaranya Menjahit Baju Itu Adalah Salah Satu Hobi Atau Kegemaran Kalian Yang Selanjutnya Adalah Asibaha Asibaha Artinya Renang Atau Berenang Salah Satu Hobi Atau Kegemaran Adalah Berenang Dan Yang Terakhir Hobi Atau Kegemaran Itu Kurot Salah Kurot Artinya Bola Salah Artinya Keranjang Bola Yang ada Di keranjang Sama Dengan Bola Basket Nah Nah Itu Salah Salah Satu Hobi Atau Kegemaran Yang Kalian Miliki Diantaranya Dari Yang Pertama Diantaranya Adalah Sepak Bola Ada Juga Naik Sepeda Atau Bersepeda Ada Juga Menggambar Terus Juru Masak Atau Safe Ada Juga Membaca Baik itu Membaca Cerita Atau Kisah Membacanya Pada Saat Jam Kosong Atau Waktu Luang Ada Juga Melukis Ya Ada Menggambar Dan Ada Melukis Dan Disini Yang Pertama Hobi Yang pertama Kita Sebutkan Adalah Kurot Kodam Itu Dilaksanakan Disini Bercerita Tentang Sepak Bola Dilaksanakan Pada Saat Akhir Pekan Vini Hayatil Usbungi Di Akhir Pekan Al Ngabu Kurotal Kodam Vini Hayatil Usbungi Saya Bermain Sepak Bola Di Akhir Pekan Rukubud Daroja Rukubud Daroja Ilabayti Sotiki Saya Naik Sepeda Ke Rumah Teman Saya Atas Wir Menggambar Dengan Indah Sekali Terus Memasak Atau Juru Masak Saya Memasak Beberapa Makanan Di antaranya Adalah Nasi Ada juga Hobi Atau Kegemaran Itu Membaca Al Kiroah Membaca Akrokul Akro Ul Kososo Ngindal Faruhi Saya Membaca Kisah Atau Cerita Pada Saat Jam Kosong Atau Waktu Luang Al An Ar Samunas Melukis Manusia Yang Selanjutnya Adalah Suedus Samak Suedus Samak Memancing Ikan Asamak Artinya Ikan Suedu Itu Berburu Disini Memancing Ikan Al-Khiyatoh Menjahit Yang Selanjutnya Adalah Asibah Bernang Terus Ada juga Setelah Selain Kurot Al-Qodam Ada juga Kurot Salah Yaitu Bola Keranjang Atau Bola Basket Nah Itu Adalah Macam-macam Kegemaran Atau Hobi Yang Kalian Miliki Nah Ini Sebagai Mufrodat Atau Kosa Kata Modal Untuk Mempelajari Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Materi Yang Ketiga Yaitu Tentang Hobi Atau Kegemaran Dan Untuk Selanjutnya Pada Minggu Yang Akan Datang Akan Bukuru Kenalkan Di Dalam Materi Ini Tentang Jumlah Fikliah Ya Yang Intinya Kalian Pahami Kalian Hapalkan Mufrodat 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 Atau Kosa Kata Yang Sudah Bukuru Sampaikan Tadi Karena Sebagai Modal Untuk Mempelajari Pembelajaran Selanjutnya Karena Pembelajarannya Disini Tentang Hiwayah Maka Yang Perlu Kalian Cermati Kalian Hapalkan Kalian Pahami Adalah Kosa Kata Tentang Hiwayah Kalau Nanti Kalian Sudah Paham Kosa Kata Tentang Hiwayah Insyaallah Kalian Mudah Untuk Mempelajari Mata Pelajaran Yang Berjudul Alhiwayah Hobi Atau Kegemaran Itu Saja Yang Bukuru Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Dan Kekurangan Marilah Kita Tutup Pembelajaran Ini Dengan Bacaan Hamdalah Alhamdulillah Hirubil Ngalamin Dilanjutkan Dengan Doa Bismillah Hirohman Hirohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih